Dok, perut kanan atas saya sakit banget seminggu ini, kira-kira kenapa ya? Dari hasil pemeriksaan, kami mencurigai adanya batu di kantong empedu bapak. Hah? Apa itu dok? Batu empedu disebut juga dengan kolilithiasis adalah endapan dari cairan pencernaan yang mengeras dalam kantong empedu. Oh begitu ya? Memangnya seberapa sering sih batu empedu ini terjadi dok? Dari segi prevalensi, diperkirakan sebanyak 6% populasi dunia menderita penyakit batu empedu pada abad ke-21 ini. Angka penerita paling tinggi ditemukan pada Amerika Selatan sekitar 11%, sedangkan di Asia mencapai 5%. Kejadian di Indonesia diperkirakan juga masih dalam rentang tersebut. Penyakit batu empedu juga menyebabkan beban finansial yang tinggi, hingga 6,2 miliar dolar di Amerika Serikat setiap tahunnya. Fakta yang menarik adalah sekitar 80% kolilithiasis bersifat asimptomatis, di mana sekitar 1-2% akan mengalami gejala di kemudian hari. Meski begitu, kolilithiasis tidak boleh dihiraukan karena bisa mengakibatkan komplikasi seperti kolesis titis, kolangitis, koledokolithiasis, serta infeksi dari organ lain seperti pankreatitis. Risiko komplikasi ini bisa mencapai 0,1 hingga 0,3% setiap tahunnya. Wah, memangnya gimana sih dok kok bisa terbentuk batu di empedu kita? Nah, kita harus tahu dulu apa saja sih jenis-jenis batu empedu itu. Batu empedu bisa memiliki komposisi yang berbeda-beda, tiga yang paling umum yaitu batu kolesterol, batu pigment hitam, dan batu coklat. Supersaturasi kolesterol akan mengakibatkan presipitasi cairan empedu menjadi kristal dan membentuk batu kolesterol. Sedangkan batu pigment dibentuk dari bilirubin yang berlebihan akibat infeksi, hemolysis, ataupun cirosis hepatis. Nah, faktor risiko utama dari batu empedu kita bisa sebut juga dengan singkatan 5F. F yang pertama adalah fat, yaitu tubuh yang obesitas serta diet tinggi lemak. Yang kedua adalah female, perempuan memiliki 2-3 kali risiko lebih tinggi terkena batu empedu. Yang ketiga adalah fair, batu empedu dilaporkan memiliki angka kejadian yang lebih tinggi pada ras caucasian atau ras kulit putih. Yang keempat adalah fertile, populasi wanita dalam usia reproduktif terutama yang telah atau sedang hamil memiliki risiko yang lebih tinggi. Yang terakhir adalah 40 or above, yang dimana seiring usia, terutama di atas usia 40 tahun, risiko batu empedu meningkat pesat. Sebagai upaya pencegahan, kita bisa membatasi makanan yang tinggi lemak jenuh seperti daging merah, meningkatkan konsumsi serat dari buah-buahan dan sayur-sayuran, berbanyak minum air putih sekitar 2 liter sehari, berolahraga secara teratur yaitu 150 menit per minggu, dan tentunya menjaga berat badan yang ideal. Terima kasih telah menonton!